Anak berandalan jilid sebelas. Sebuah tempat yang sangat ajaib sesudah melewati bukit tanah itu, mereka akan berjalan di dataran luas. Siaw Capit Long membekap mulutnya, membekap batuk yang hampir tidak tertahan. Mereka telah melakukan perjalanan di dalam keadaan sakit. Dengan penuh perhatian, Simpekun bertanya, kaulah? Istirahat dulu, ya Siaw Capit Long bergoyang kepala, tapi di saat inilah tubuhnya roboh, tangan yang dibekap ke mulut juga terpentang, tangan itu telah bercucuran darah. Simpekun berteriak kaget, cepat-cepat membangunkan Siaw Capit Long. Di saat ini juga, kepala Simpekun menjadi puyeng, terasa dunia berputar, semakin lama semakin hebat, akhirnya ia juga roboh, roboh di atas badan Siaw Capit Long. Roboh tidak sadarkan diri lagi. Siaw Capit Long dan Simpekun jatuh tidak sadarkan diri orang pertama yang sadarkan diri adalah Siaw Capit Long. Begitu pikirannya bisa dikasih bekerja, segera ia mencari jejak Simpekun. Usaha itu tidak percuma, Simpekun tertidur di sebelahnya. Yang aneh, mereka tidak berada di rumput-rumput pegunungan, mereka tertidur di sebuah tempat tidur yang nempuk, tempat tidur yang bersih. Tempat tidur itu adalah tempat tidur nomor satu, bisa digunakan oleh dua orang. Siaw Capit Long dan Simpekun tertidur sama-sama. Tempat tidur itu disertai dengan seperi putih, rapih dan bersih, terdapat juga kelambu putih, dengan sulam-sulaman berpinggiran benang emas aneka ragam yang menarik. Mereka juga tidak mengenakan pakaian yang basah kuyuk. Pakaian itu sudah tiada, mereka mengenakan pakaian tidur yang bersih, baju tidur yang terbuat dari kain halus. Tiba-tiba Siaw Capit Long mendapatkan dirinya sudah berada di suatu tempat yang sangat misterius. Mereka berada dalam impian? Siaw Capit Long dan Simpekun tertidur di tempat tidur yang sangat bersih. Itulah ruangan yang sangat mewah. Tempat istana raja? Di depan mereka terdapat sebuah meja, meja emas, dan emas murni, di atas meja ada lilin, di sekitarnya ada pajangan, terbuat dari batu-batu pualam. Siaw Capit Long mengkerut kepala, siapakah yang menjadi pemilik istana ini? Ruangan di tempat di mana mereka berada adalah ruangan terindah yang pernah dialami olehnya. Tempat itu lebih kaya dari seorang hartawan, mungkinkah berada di dalam istana raja? Siaw Capit Long berkedik-kedik beberapa kali, ia tidak pernah mengimpi, terlebih-lebih impian dalam khayalan. Perlahan-lahan Siaw Capit Long meninggalkan tempat tidur, ia berusaha sedapat mungkin, agar tidak membangunkan Simpekun. Tentu saja, hal ini untuk menghindari keruelan. Kalau saja Simpekun sadar dan mengetahui, ia tidur bersama seorang laki-laki yang bukan menjadi suaminya, kecanggungan mereka sulit dilepaskan. Berindap-indap, Siaw Capit Long meninggalkan tempat tidur. Di luar kamar itu, terdapat lorong panjang, lorong yang disertai dengan permadani mahal. Memeriksa luka-lukanya, luka itu sudah sembuh. Keanahan terjadi. Bagaimana lukanya bisa sembuh begitu cepat? Karena ia sudah terhidur. Karena sudah ada orang yang menyembuhkannya. Siapa orang yang menolong mereka? Dengan obat apa berhasil menyembuhkan luka-luka yang begitu cepat? Dengan alasan apa mau menolongnya? Pertanyaan-pertanyaan yang terlalu banyak. Di atas pintu terukir oleh ukiran emas, di sana tergantung dua gelang, berwarna kuning, itulah emas murni. Siaw Capit Long mendapatkan dirinya di dalam satu dunia khayalan. Boneka dan istana boneka ruangan ini tidak terlalu besar. Tiada banyak isi, hanya sebuah meja besar yang menghiasi ruangan. Meja ini sangat besar, hampir memakan setengah ruangan dari tempat yang ada. Di atas meja itu berdiri beberapa boneka, mereka berada di dalam rumah boneka. Inilah rumah-rumahan, rumah-rumahan yang terindah. Di dalam khayalan anak pembesar manapun tidak mungkin bisa menemukan rumah-rumahan seindah seperti apa yang ada di atas meja ini. Rumah-rumahan itu terbuat dari bahan-bahan yang mirip. Gentengnya terbuat dari tanah liat merah, dan untuk genteng kacanya, terbuat dari kaca pula. Seolah-olah istana raja, istana boneka. Mengelilingi rumah-rumah itu, terdapat taman-tamanan yang sudah diremajakan. Pada taman kecil yang indah molek itu tertanam pohon siong, terdapat rumput, jembatan kecil, kali kecil, gunung-gunungan kecil, tempat istirahat kecil, semua serba kecil. Di sela-sela rumput-rumput kecil itu terdapat juga seekor kancil kecil, sangat hidup di dalam bentuk mungil. Terdapat kelinci, burung bangau dan menjangan, semua serba kecil. Pohon-pohon itu rindang dan hidup, bunga-bunganya segar, terdapat harum semerba. Semua serba kecil, semua serba menarik. Binatang-binatang yang terbuat dari batu, tapi hidup, seolah-olah kalau kita panggil, mereka bisa segera menerima panggilan itu dan berlari hidup. Siau Kapit Long memusatkan perhatiannya di tempat rumah istirahat, genteng warna merah, kayu hijau, dan terpasang meja batu. Di atas meja batu terpasang papan catur, dua orang sedang bercatur. Dua orang itu adalah dua orang kakek tua, mengenakan pakaian dan topi. Sebuah sungai kecil mengalir, melewati bangunan tempat istirahat yang sedang digunakan bermain catur. Seorang yang di sebelah timur adalah seorang tua yang berpakaian coklat, dia sedang memusatkan pikirannya padat papan catur, alisnya dikerutkan, seolah-olah sedang memikirkan perubahan situasi yang sangat sulit. Seorang yang berbaju hijau mencuci kaki, tangannya baru dilepaskan pegangan, ia melirik ke arah orang-orangan kecil yang berbaju coklat, dengan memperlihatkan senyum musinya. Suatu tanda bahwa set kemenangannya berada di pihaknya. Dua orang-orangan kecil ini sangat hidup. Alis mereka, pakaian mereka terbuat dari bahan yang sangat mahal. Cocok dan khas. Pemandangan di atas meja itu membuat orang kesima, membuat orang mengkerutkan kepala. Tidak jauh dari bangunan tersebut terdapat lain bangunan rumah terlalu indah, lebih tepat kalau disebut istana. Itulah istana boneka. Di dalam istana boneka terdapat 27 ruangan. Ruangan besar, ruangan samping, ruangan tempat tidur, ruangan tamu, ruangan gudang, dan ruangan dapur serta lain-lainnya. Dari jendela, tiap orang bisa memperhatikan keadaan ruangan dalam ruangan itu. Di dalam sebuah ruangan terdapat serba menakjubkan. Meja dan kursi-kursi terbuat dari emas, perak, pualam dan intan berlian terbikin dengan mungil. Di setiap ruangan dari rumah boneka dikompliti dengan segala yang menurut contoh aslinya. Bantalan-bantalan tempat duduk terbuat dari kapas, kecil dan mungil. Bangku-bangku dan meja-meja dapur terbuat dari kayu yang dipelitur, hanya diperkecil beberapa kali dari aslinya. Betul-betul menakjubkan. Di dalam ruangan tamu, berduduk dua orang, seolah-olah sedang menunggu panggilan cuan rumah, seorang berambut gondrong dan bermuka bokpeng, seorang lagi tidak gondrong, tapi mempunyai muka panjang lonjong seperti muka seekor keledai. Orang-orangan ini sangat kecil dan mungil. Hidup. Seolah-olah manusia yang disusutkan. Dua orang gadis pelayan sedang memasuki ruangan tamu itu, seorang sedang membawa baki minuman, seorang lagi sedang menyingkap tirai pintu, siap menyuguhkan kepada kedua tamu kecil itu. Dua cangkir minuman yang sebesar kancing terbuat dari porselen asli. Kedua boneka pelayan itu memperlihatkan senyumannya yang tidak memandang mata, karena mereka tahu bahwa seng majikan tidak mengindahkan tamu-tamunya. Kedua anak-anakan kecil ini adalah dayang-dayang dari Raja Istana Boneka. Metus Yau Kepedlong dialihkan ke ruangan lain. Inilah ruangan tempat tidur dari Istana Boneka itu. Majikan dari rumah kecil ajaib sebangsa raja, dia sedang tertidur, bersembunyi di balik selimutnya. Entah impian muluk apa yang dikenang kembali, dia baru mendapat pemberitahuan tentang kedatangan kedua tamunya, seolah-olah hendak turun berdiri. Empat orang-orangan kecil yang berpakaian seperti dayang sudah siap melayani raja itu, seorang di antaranya, sedang memegang kopiah kebesaran, seorang lagi sedang membawakan baju berpinggiran emas, seorang sedang mengipas-ngipas, seorang sedang berjongkok, membersihkan sepatu. Majikan dari yang punya rumah boneka ajaib itu berwajah putih, tidak berkumis, sangat keren. Dia sebangsa raja atau bangsawan kaya. Dari ruangan timur, Siao Capit Long berganti ke lain bagian. Inilah ruangan dapur, seorang koki kecil tampak seperti sedang repot, membuat persiapan untuk makanan pagi sang majikan. Dunia boneka yang tersedia di atas meja itu sungguh hidup dan menarik, sangat memikat hati Siao Capit Long. Tidak ada sesuatu yang bisa dicela. Siao Capit Long menghela napas panjang, ia mengoceh, majikan yang seperti ini sungguh hebat sekali, dari 27 ruangan di dalam rumah boneka hanya satu yang kosong. Ruangan lainnya terdapat anak-anak kecil, mereka adalah gadis-gadis yang berparas cantik, ada yang sedang memetik gitar, ada yang sedang membaca buku, ada yang menyulam, ada yang bersisir, dan ada juga yang bermalas-malasan, ada yang terbaring di tempat tidur, ada juga yang belum bangun. Entah ahli seni pahat dari mana yang bisa menciptakan begitu indah? Sungguh-sungguh dunia boneka terindah. Di luar istana boneka itu terdapat warong, tidak jauh dari situ adalah ruang buku, terdapat tumpukan kitab-kitab, di antaranya terdapat juga bawangi, sepercik dupa wangi sedang dibakar. Siaw Capit Long bukan anak-anak lagi, tapi menghadapi dunia boneka yang begitu indah, tanpa disadari, sumanya terbetot masuk. Ingin sekali ia bisa menyusutkan diri, menyesuaikan ukuran-ukuran boneka, memasuki rumah dunia boneka. Sedang Siaw Capit Long termangu-mangu di belakangnya terdengar suara deburan apas, ia ketahui kalau Simpek Kun itu juga sudah sadarkan diri. Wajah Simpek Kun pucat pasi, ia terkejut menyaksikan keadaannya di tempat itu. Tapi rasa terkejutnya hilang sama sekali, manakala ia bisa menyaksikan adanya dunia boneka yang cantik dan molek itu. Matanya berkelip-kelip, menyaksikan keindahan-keindahan dari orang-orangan yang sangat kecil. Lama sekali Siaw Capit Long dan Simpek Kun terpekur, akhirnya Siaw Capit Long tertawa, memandang ke arah patung-patung kecil itu, rumah-rumah kecil, binatang-binatang kecil, dan segala sesuatu yang serba kecil terpasang di atas meja, ia tertawa. Sesudah itu berkata, sayang sekali, tidak ada seorang dukun pun yang bisa menyusupkan tubuh kita memasuki tempat ini. Siaw Capit Long menunjukkan jarinya ke rumah-rumahan kecil. Simpek Kun menoleh, memandang Siaw Capit Long menatapnya beberapa saat. Ia bertanya, kita orang masih hidup perlahan-lahan Siaw Capit Long menganggukan kepala dan berkata, ya, kita masih hidup, suara ini tidak banyak, tapi cukup berkesan. Mengandung unsur-unsur harapan. Setiap manusia memiliki sifat-sifat yang tidak mengenal cukup, demikian juga keadaan Siaw Capit Long dan Simpek Kun. Mereka bisa sembuh mendadak, mereka ditolong orang secara ajaib, dan kini mereka masih mengharapkan sesuatu yang lebih ideal. Siapakah orang yang menolong mereka? Siapakah yang memiliki istana boneka hidup itu? Seseorang manusia yang masih hidup pasti memiliki angan-angan yang jauh dan panjang. Lama sekali mereka menyelami diri ke dalam rumah-rumahan kecil yang indah dan mungil itu, akhirnya Simpek Kun menundukkan kepala dan bertanya, kau yang membawa aku ke tempat ini. Ia sangka Siaw Capit Long yang memberi pertolongan tapi Siaw Capit Long pun tidak tahu, siapa tokoh silat yang menolong mereka. Karena itu ia menjawab pertanyaan Seng Ratu Rimba Persilatan, di saat aku sadarkan diri, kita sudah berada di tempat ini, Simpek Kun bertanya, tahukah kau, di mana kita berada belum tahu? Jawab Siaw Capit Long. Simpek Kun menolahkan kepala, melirik ke tempat boneka-boneka dan bertanya, ku kira kita telah ditolong oleh seseorang tokoh silat luar biasa, tokoh ajaib yang mempunyai banyak harta kekayaan, dan kesukaannya juga aneh, maka ia bisa memiliki dunia boneka yang begitu indah, kalau bukan seorang ajaib, tidak mungkin bisa menyediakan boneka-boneka yang sangat ajaib. Simpek Kun berkata, kita sudah ditolong. Mengapa membiarkan kita begini saja Siaw Capit Long belum menjawab pertanyaan itu, tiba-tiba terdengar satu suara yang garing merdu berkata, karena majikan kami tidak ingin mengganggu ketenangan cuan dan nyonya. Kata-kata cuan dan nyonya keluar dari suara orang itu, seolah-olah suara yang menyinggung, anggapnya Simpek Kun dan Siaw Capit Long itu sebagai suami istri. Seorang gadis pelayan dengan pakaian warna putih, dengan wajah berbentuk telur, dengan rambut yang hitam jengat memasuki ruangan mereka, gadis pelayan inilah yang menjawab pertanyaan. Tubuh gadis ini sangat ramping, di saat tidak tertawa, tampak sikapnya yang keras kepala. Seolah-olah seorang gadis dingin, tapi di saat dia tersenyum, tertawa, tampaklah dua baris giginya yang putih, begitu lemah gemulai, menarik dan memikat. Kedua pelipisnya tinggi, tapi tidak banyak mengganggu kecantikan. Di sinilah letak gairah yang lebih hebat, lebih banyak dan lebih mudah memikat hati laki-laki, bisa mendebarkan hati insan non sejenis. Gadis pelayan ini tidak bisa dikatakan cantik, tapi berdiri di depan mereka, daya tariknya hebat, kalau saja tidak disertai Simpek Kun di sana, semua kekuatan maklid berada pada gadis pelayan tersebut. Simpek Kun tidak berani mendongakan kepala, tidak berani memandang gadis pelayan itu. Tapi si gadis pelayan memperhatikan Simpek Kun, dari atas kepala sehingga ujung kaki, dan dari ujung kaki naik pula sehingga dari atas kepala. Seorang wanita yang cantik lebih tertarik kalau melihat adanya lain wanita yang lebih cantik. Penilaian wanita kepada seorang wanita lebih hebat daripada penilaian seorang pria. Sesudah puas membuat penilaian kepada Simpek Kun, baru pelayan itu memandang dan menoleh ke arah Sio Capetlong. Gadis pelayan tersebut, bukanlah seorang pemalu, tapi di saat sinar matanya bentrok dengan sepasang sinar matus Sio Capetlong yang besar, mau tidak mau, sepasang sinar matusi gadis pelayan dikalahkan, tunduk ke bawah. Dengan kemalu-maluan gadis pelayan itu berkata, nama hamba Syok Syok, khusus mendapat perintah untuk melayani kebutuhan Cuon dan Nyonya, lagi-lagi sebutan Cuon dan Nyonya, dalam keadaan seperti itu mengartikan bahwa Sio Capetlong dan Simpek Kun itu sudah menjadi suami istri. Simpek Kun menundukkan kepalanya rendah-rendah, dengan harapan Sio Capetlong bisa memberikan keterangan. Tapi Sio Capetlong tidak menolak panggilan dan sebutan seperti itu. Terdengar si gadis pelayan yang bernama Syok Syok berkata lagi, kalau Nyonya membutuhkan sesuatu, suruh hamba yang melakukan, Sio Capetlong berkata, boleh aku bertanya hamba akan menjawab menurut apa yang hamba tahu, berkata pelayan yang bernama Syok Syok itu. Sio Capetlong berkata, kita sangat berterima kasih kepada majikanmu yang memberi pertolongan, tapi sehingga saat ini kita belum tahu siapa nama dan kependekaran orang yang menjadi majikanmu itu. Syok Syok berkata, Kong Chu kami sedang berburu, tanpa disengaja, dia telah menemukan kalian dan menolongnya, Sio Capetlong mengangkat kepala. Gadis pelayan yang bernama Syok Syok itu berkata lagi, biasanya Kong Chu kami tidak mau usilan. Tapi kalian adalah sepasang kekasih yang begitu sepadan, rasa cinta kalian telah membangunkan perasaan Kong Chu kami. Di saat kalian sudah tidak sadarkan diri, tangan kalian masih gandeng-bergandeng, sulit berpisahan, wajah Simpekun menjadi merah jengah. Ia lebih malu. Masih beruntung, Sio Capetlong bisa mengatasi kecanggungan itu, ia berkata, siapa dan bagaimana nama sebutan majikan Bu Syok Syok menjawab pertanyaan itu, iya si Tian, kami yang menjadi hamba tidak tahu nama aslinya, kami hanya menyebutnya Tian Kong Chu, Tian Kong Chu ya. Tian Kong Chu, di samping itu tidak ada sesuatu yang bisa kau jelaskan lagi, hanya ini yang bisa hamba beritahukan, Sio Capetlong bertanya, bisakah kita bertemu dengan Tian Kong Chu bisa saja. Tapi, Syok Syok tidak meneruskan kata-katanya. Tapi apa tanya Sio Capetlong? Sekarang sudah jauh malam. Ia sudah tidur, baru sekarang, Sio Capetlong melihat titik-titik keanahan rumah bangunan ini, di dalam rumah tidak ada jendela. Ada cahaya terang, karena terpasang lampu-lampu pada dinding kamar-kamar dan ruangan. Syok Syok berkata, Tian Kong Chu bisa mengetahui kalau Cuan dan Nyonya bukan manusia biasa, lebih daripada biasa, ilmu kepandayan Cuan dan Nyonya tentu sangat tinggi, dipesannya Wanti-Wanti, agar kami, orang-orang yang menjadi hambanya, harus baik-baik melayani. Sio Capetlong tertawa-tawar dan berkata, ilmu kepandayan tinggi? Ah, kalau kita memiliki ilmu kepandayan tinggi, mana mungkin begini terlantar sampai seperti ini? Perlahan-lahan Syok Syok berkata, Cuan telah menderita luka di enam tempat, dua luka luar, empat luka dalam. Luka-luka di luar masih bisa diberi mengerti, tapi empat luka-luka dalam itu adalah luka-luka hebat, seperti terpukul oleh ilmu pukulan batu remut atau Kim Kong Chiang. Inilah pukulan keras, kalau orang biasa yang dipukul sekali, sudah pasti mati. Cuan bisa bertahan, kalau tidak memiliki ilmu kepandayan tinggi, mungkinkah nasibnya yang terlalu baik? Matis Nyo Capetlong berkilat, ia tertawa dan berkata, Oh, kalau begitu, kau memiliki pandangan mati hebat. Tentu juga seorang jago silat, kami hanya hamba-hamba dari Tian Kong Chu. Mana bisa dikatakan sebagai jago silat kalau tidak memiliki ilmu kepandayan silat, bagaimana tahu, kalau aku terpukul oleh ilmu kepandayan batu remut atau pukulan Kim Kong Chiang? Aku sering mendengar mereka mengucapkan kata-kata itu, berkata Syok Syok. Untuk mengelahkan sesuatu, Syok Syok segera berpamit, meminta diri dan berjalan pergi. Syok Capetlong tidak menahannya dan juga tidak memanggilnya. Baru sekarang Simpek Kun berani melirik, ia mengajukan pertanyaan dengan suara perlahan, bagaimana penilaianmu atas gadis itu tidak jelek, juga tidak tolol, berkata Syok Capetlong. Simpek Kun berkata, bukan saja tidak jelek, lebih daripada itu, ia juga cantik. Dari adanya hamba yang seperti gadis tadi, ku bisa menduga, penghuni rumah ini adalah orang yang bagaimana, Syok Capetlong berkemak kemik, tapi ia tidak mengemukakan pendapatnya itu. Simpek Kun berkata lagi, penghuni rumah ini seperti mengandung sesuatu yang misterius, penuh keajaiban, apa maksudnya menolong kita? Bermaksud baik atau jahat, Syok Capetlong mempaparkan kedua tangannya. Inilah tanda tidak tahan. Aku haus, berkata Simpek, kun bersabarlah, berkata Syok Capetlong. Aku juga haus. Tapi kita harus waspada. Belum diketahui maksud majikan gadis pelayan yang bernama Syok Syok itu. Kita harus berhati-hati. Betul. Kita harus berhati-hati. Mungkin dia mengandung sesuatu maksud yang tidak baik, di saat ini, tiba-tiba terdengar suara Syok Syok, kalau Tian Kong Cu mempunyai maksud tidak baik, Suon dan Nyonya tidak bisa hidup sampai sekarang, entah dari mana munculnya, gadis pelayan itu balik kembali. Ternyata lorong jalan disertai dengan permadani-permadani tebal. Maka gerakan Syok Syok yang lincah dan ringan tidak menimbulkan suara. Secepat itulah ia sudah berada di depan kedua tamunya. Simpek kun menjadi jengah, malu kepada diri sendiri, menundukkan kepala. Syok Syok telah membawakan dua cangkir minuman, dengan senyumnya yang meriang. Ia berkata, atas perintah Tian Kong Cu, Suon dan Nyonya mendapat suguhan teh ajaib. Menurut ceritanya, teh ajaib adalah asal mula teh cap botol. Bibit dari sorga. Bisa menambah kekuatan, dan mempunyai keajaiban, Simpek kun mengkerlip-kerlipkan mata. Syok Syok melirik ke arah Simpek kun dan berkata, tapi kalau ada orang yang menaruh curiga dan tidak mau meminum sumbangan tehnya, kita juga tidak memaksa. Si Yau Capet Long berkata, jiwa kami telah ditolong oleh Tian Kong Cu, dimisalkan teh minuman ini mengandung racun, aku juga pasti meminumnya. Betul-betul Si Yau Capet Long membawakan sikapnya yang berani, ia mengangkat cangkir teh dan menegaknya cepat. Syok Syok menghela nafas, ia berkata, pantas Kong Cu kami menjunjung tinggi kepala kalian. Dengan adanya keberanian ini sudah cukup membuktikan betapa hebatnya Lituan, diperhatikannya bagaimana Simpek kun meminum pemberian teh itu. Tentu saja sesudah Syok 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 Pet Long mengeringkan teh minuman tersebut, tidak adalah alasan bagi Simpek kun untuk menolak. Dia menenggak juga. Tiba-tiba, Syok Syok Pet Long jatuh menggeloso, dan mengikuti gerakan itu, Simpek kun juga jatuh di tanah. Dua-duanya tidak sadarkan diri. Syok Syok memperhatikan senyumnya yang misterius, dengan suara merdo ia berkata, Sudah ku katakan, teh ini mempunyai keajaiban yang luar biasa, segera kalian bisa mengimpikan keajaiban itu. Aku tidak menipu kalian. Menjadi manusia boneka? Keru caranya orang tidur itu terdapat aneka macam. Keru-keru Syuman juga bukan satu macam, di saat kita sudah sadarkan diri, sesudah melakukan pekerjaan yang sangat letih, mendapat waktu istirahat yang cukup, kita bisa menikmati kepuasan itu. Di saat kita bangun dari tidur yang nyenyak, tampak matahari pagi menyorot di jendela, dan bersama-sama orang yang dikasehi di samping sisi, inilah Syuman yang menyegarkan. Ada juga rasa yang tidak enak. Sesudah kita sadar dari menenggak minuman keras atau dibangunkan secara paksa, di dalam keadaan kaget, keru itu tidak enak sekali. Biasanya orang yang bangun dan sadarkan diri, sesudah mendapat cekokan obat tidur, orang itu bisa pening kepala, terasa menjadi pusing, kepalanya dirasakan sangat berat, dan ada juga yang bisa merasa mau muntah. Berbeda dengan keadaan-keadaan itu, si Yau Capitlong bangun dan sadarkan diri di dalam keadaan yang enteng dan ringan, seperti terapung, rasanya nyaman dan segar. Simpekun tertidur di sebelahnya, tidur dengan nyenyak. Seperti menghisap ganja, perasaan hati si Yau Capitlong diombang ambingkan kebahagiaan, belum pernah terjadi rasa yang seperti ini. Rasa ini segera menjadi kenyataan, tidak lama kemudian, si Yau Capitlong bisa melihat adanya tumpukan buku-buku. Semua ruangan penuh dengan tumpukan buku-buku, dan sesudah itu ia melihat adanya tempat perapian pembakaran dupa. Asap mengepul tipis-tipis, dupa itu adalah dupa ternama dari dupa Long Yan Xiang. Perlahan-lahan si Yau Capitlong tampak bangun, maka kini dia bisa melihat, di atas meja terdapat alat-alat tulis, alat-alat tulis model kuno. Dan dia juga bisa melihat sebuah lukisan yang terkenal, itulah lukisan yang mengandung sejarah. Lukisan kecil di dalam istana boneka yang kini sudah diperbesar. Hati si Yau Capitlong tercekat, seolah-olah ia bisa merasakan sesuatu yang tidak beres. Bulu-bulunya menggerinding bangun, seperti direndam air es istana boneka yang diperbesar? Atau dia yang diperkecil? Beberapa lama ia berdiri di depan meja itu, berkerut alis dan membalikan badan. Bangunan ini terdapat jendela, jendelanya cukup besar, tidak jauh. Menerobos pemandangan di luar jendela, matahari sedang menyorot memasuki tempat itu. Cahaya matahari menyinari jembatan lengkung, air sungai di bawah jembatan itu berkilat-kilat mengalir. Tidak jauh dari jembatan, terdapat bangunan tempat istirahat. Dalam bangunan itu ada dua orang yang sedang main catur. Seorang tua berbaju coklat sedang bertopang dagu, sebatang kaya pemancing terletak di sebelahnya. Lain tangannya memegang biji catur, masih ragu-ragu, di mana harus diletakkan biji catur itu. Seorang tua berbaju hijau tertawa-tawa memandang lawannya, ia agak bangga atas hasil yang gemilang, ia berada di dalam situasi kemenangan. Pemandangan inilah yang membuat hati Siao Capitlong semakin menjadi tercekat. Kedua orang tua itu adalah anak-anakan yang pernah dilihat di dalam taman impian boneka. Kepala Siao Capitlong dirasakan seperti berputar, hampir ia tidak bisa bertahan bangun. Bisakah percaya kepada sepasang matanya? Di luar jendela rumput yang menghijau keliwat bagus, angin sepoi-sepoi bertiup, membawakan harum semerbak dari bunga-bunga yang mekar. Sepasang menjangan lompat keluar dari rumpun pohon-pohonan, seolah-olah terkejut karena di jendela ada orang yang mengintinya. Sesudah itu, sepasang menjangan tadi lenyap kembali. Mainan yang hidup. Di luar taman itu terdapat tembok tinggi, memisahkan pandangan mata. Tapi, di luar bangunan tinggi itu seperti terdapat poci arak, dan tidak jauh dari poci arak terdapat dua cawan teh. Itulah cawan teh yang digunakan oleh Siok Siok, diminum oleh Siao Capitlong dan Simpekun. Cawan arak yang bisa dipegang dengan dua jari. Kini, cawan arak tersebut telah berubah, berubah menjadi lebih besar dari sebuah bangunan rumah. Siao Capitlong bukanlah seorang yang mudah mengalami getaran jiwa, tapi apa yang disaksikan telah membuat ia sangat terkejut. Kedua tangannya gemeteran, kakinya menjadi lemas, keringat dingin mulai membasai dirinya. Simpekun sedang menghembuskan napasnya panjang-panjang, sang ratu rimba persilatan baru sulman. Cepat-cepat Siok Capitlong membalikan badan, hendak menutupi pemandangan di luar jendela. Gangguan-gangguan yang menekan penderitaan batin Simpekun sudah terlalu hebat kalau sampai dikejutkan lagi oleh kegeiban ini, wanita itu bisa mengalami gegar otak. Dengan maksud baik, Siok Capitlong harus berusaha agar Simpekun tidak merasakan keanehan yang terjadi. Keanehan itu terlalu ajaib, hampir saja Siok Capitlong menjadi gila kalau tidak mempunyai iman yang cukup kuat. Simpekun mengucek-ucek kedua matanya, ia mengajukan pertanyaan. Eh, keeh, bagaimana kita bisa berada di sini? Tempat apa pula ini Siok Capitlong memperlihatkan senyuman terpaksa, ia tidak tahu bagaimana harus menjawab pertanyaan Simpekun. Simpekun menghala napas dan berkata, kulihat Tian Kongcu itu seorang tokoh ajaib luar biasa aneh. Ia sudah menolong kita, dia tidak mempunyai maksud untuk mencelakakan kita, mengapa harus memberi obat bios? Mengapa mengambil kita ke tempat ini? Tidak bisakah mengajak bersama-sama saja senyus Siok Capitlong semakin dipaksakan, semakin sulit memberi jawaban. Simpekun menatap wajah laki-laki itu, kini ia bisa melihat perubahan wajah Siok Capitlong yang aneh. Eh bertanya Simpekun, mengapa kau? Tidak enak badan oh, oh, bukan, berkata Siok Capitlong, hanya sedikit keanehan, di dalam rumah boneka Siok Capitlong berusaha agar Simpekun tidak mengetahui keajaiban yang sudah mereka alami. Tidaklah mungkin, kalau mengatakan ada sesuatu obat yang bisa menyusutkan manusia, menyusutkan dua orang menjadi dua boneka kecil. Tapi perubahan-perubahan wajah Siok Capitlong itu tidak bisa mengelabui Simpekun, ia menoleh dengan heran, mengikuti apa yang menjadi keanehan itu. Wajah Simpekun berubah, tertegun dan terbelalak, perlahan-lahan ia menggeser sinar matanya, memperhatikan ruangan di mana mereka berada. Mereka telah berada di sebuah kamar buku, seluruh isi ruangan itu adalah kitab-kitab tebal, catatan-catatan dan aneka macam buku-buku. Dengan memaksakan dirinya, Siok Capitlong berkata, Kukiratian Kongcu takut kita kesepian, sengaja mengantar ke tempat ini, simpenan buku di sini cukup untuk melewatkan waktu sampai lima tahun. Lima tahun membaca buku, mulut Simpekun berkemak-kemik, bibirnya berubah matang, tangannya gemetaran, mendadak saja dia menyerobot ke jendela, mendorong tubuh Siok Capitlong. Apa yang bisa disaksikan? Jembatan melengkung, air yang beranak sungai, dua orang tua yang sedang main catur. Simpekun mengeluarkan suara jeritan, tubuhnya roboh, lagi-lagi ia jatuh pingsan. Asap di pendupaan sudah tidak mengepul, suatu tanda bahwa dupa itu telah terbakar habis. Hati Simpekun masih belum bisa ditenangkan. Lama sekali kemudian, ia membuka suaranya perlahan, inilah tempat yang kita saksikan tadi, istana boneka. NGNG, Siok Capitlong hanya bisa menganggukan kepala. Sekarang, kita berada di dalam istana boneka bertanya Simpekun. NGNG, Siok Capitlong memberikan jawaban serbat guna. Dengan suara gemetar, Simpekun bertanya, tapi, bagaimana kita bisa menyusut diri? Kedua orang tua itu adalah boneka dua mati, bagaimana bisa hidup dan bergerak Siok Capitlong mengeluarkan suara alahan nafas panjang. Inilah kesulitan yang tidak bisa dipecahkan. Keajaiban yang pertama kali ditemukan. Tidak seorang pun dari otak manusia yang bisa percaya kepada kenyataan itu, seseorang bisa disusutkan menjadi sekecil boneka, boneka hidup. Bibir Simpekun menjadi biru, gemetaran. Ia berusaha menggigit bibirnya, mulai berdarah, inilah suatu tanda ia masih hidup di dalam kenyataan, bukan hidup di dalam impian. Dengan tertawa getir, Siok Capitlong berkata, baru saja kita katakan kehendak kita yang hendak bermain di dalam rumah boneka. Tidak disangka, impian itu menjadi kenyataan, Simpekun sudah kehilangan pegangan sendi hidup, menarik tangan Siok Capitlong dan berteriak, lekas. Lekas kita lari meninggalkan tempat ini, lari kemana bertanya Siok Capitlong. Simpekun tertegun. Lari kemana? Kemana mereka bisa melarikan diri? Simpekun menundukkan kepala, setetes air mata menjatuhi tangan Siok Capitlong. Tiba-tiba, tok, tok, terdengar suara pintu diketok. Siapa pintu tidak terkunci, seorang gadis pelayan berbaju merah berjalan masuk, sepasang matanya berputar, inilah boneka gadis pelayan yang khusus menyediakan minuman untuk tamu dua rumah boneka. Gadis pelayan ini juga termasuk seorang boneka, kini telah berubah berdarah daging, ia menjadi manusia hidup. Siok Capitlong menatapnya tajam dua sehingga membuat si gadis pelayan itu merasa malu. Memberi hormat dan berkata, majikan kami memberi perintah, agar hamba bisa mengajak cuan dan nyonya untuk makan bersama, tidak sepatah kata keluar dari mulut Siok Capitlong, ia mengikuti gadis pelayan itu berjalan keluar. Di dalam keadaan yang seperti itu, pertanyaan tiada guna. Melewati lorong ruangan, mereka sudah berada di ruangan besar. Di ruangan itu terdapat tiga orang yang sedang bercakap. Dua, satu adalah tuan rumah, inilah raja boneka dari istana boneka. Kedua orang lainnya adalah dua boneka yang dilihat pernah menjadi tamu, seorang berkepala besar berambut gondrong dan mempunyai wajah buah pengan. Ketiga wajah ini pernah dilihat oleh Siok Capitlong, tapi Siok Capitlong melihat wajah dua mereka di saat mereka menjadi boneka dua mati, kini sudah mempunyai darah dan daging. Mereka sama dua hidup. Siok Capitlong hidup bersama-sama dengan para boneka kecil di dalam istana boneka. Di saat Siok Capitlong berjalan masuk, ketiga orang itu bangkit dari tempat duduknya. Orang yang menjadi raja istana boneka bangkit berdiri, berkata, selamat hidup bersama kita yang di kanan berambut gondrong, mukanya bopeng. Yang di kiri tinggi besar, mukanya panjang seperti kuda, tangannya kapalan, tentu memiliki kekuatan tenaga dalam hebat. Kedua orang ini berupa orang dua kasar, tapi mengenakan pakaian yang mewah. Mereka juga menyambut dengan gembira, selamat bertemu sapanya kepada jago berandalan kita. Kedatangan Siok Capitlong telah disambut oleh ketiga orang itu, mereka bangkit satu tanda penghormatan. Siok Capitlong membalas hormat itu. Silahkan duduk berkata cuan rumah. Suaranya seperti perempuan, bau harum semerba menyerang hidung, orang ini seperti danci. Raja Wadam, Siok Capitlong duduk di tempat yang sudah tersedia. Tidak lama kemudian datang para pelayan yang membawa makanan, si rambut gondrong yang bermuka bokpengan berkata, jangan malu dua, makanan tersedia untukmu, sudah berduduk dua. Suwan rumah boneka mengajukan pertanyaan, bagaimana sebutan cuan yang mulia Siok Capitlong, berkata orang yang ditanya. Mari ku perkenalkan, saudara ini adalah saudara Louis B. Yee, cuan rumah boneka menunjuk si rambut gondrong yang bermuka bopeng dan menunjuk pula orang yang bermuka panjang seperti kuda. Ia berkata, inilah saudara Liong Kui, hati Siok Capitlong tergerak. Ia bertanya, saudara Liong Kui, dengan gelar pendekar kuda semberani Liong Tai Hiap orang yang bermuka panjang seperti kuda membungkukan badan, ia menjawab, itulah gelar yang kawan dua berikan. Siok Capitlong menoleh ke arah rambut gondrong yang bermuka bopengan, yang disebut bernama Louis B. Yee itu, ia bertanya, cuan Louis B. Yee ini tentunya adalah cuan Louis B. Yee dengan gelar pendekar tikar terbang. Kami sudah lama tidak berkelana di rimba persilatan, berkata Louis B. Yee tertawa. Tidak disangka, cuan masih mempunyai ringatan begitu baik, siapa yang tidak kenal kepada pendekar kuda semberani dan pendekar tikar terbang? Dua jago silat kenamaan dari zaman silam? 13 tahun yang lalu, sesudah terjadi peperangan yang besar di gunung Tian San, nama jiwi berdua menjadi buah tutur orang, sepasang sinar matel Louis B. Yee berkilat, ia menjadi bangga, tapi tidak lama ia bersedih juga. Dengan menghela nafas berkata, itulah kejadian yang telah usang, sekarang mungkin nama kita sudah hampir dilupakan orang, pada 13 tahun yang lalu, kedua pendekar ini dengan tangan kosong pernah menempur tujuh pendekar dari gunung Tian San. Tanpa menderita luka dan cedera, dan itulah benar dua prestasi yang hebat. Xiao Capit Long berkata, sesudah peperangan di gunung Tian San, jejak jiwi berdua tidak berbekas lagi, para jago memperbincangkan, tidak ada yang bisa menduga kemana kepergian jiwi berdua, wajah Louis B. Yee semakin suram, dengan tertawa menyeringai. Ia berkata, bukan orang lain saja yang tidak menduga, kami sendiri pun tidak bisa menduga terjadi sampai di sini, sesudah itu ia meneguk araknya, mengeringkan minuman tersebut. Cuan rumah boneka juga menghela nafas, ia berkata, di sini sudah bukan umat manusia lagi, siapa saja yang sampai di tempat ini hilang harapan hidupnya, sepasang tangan Xiao Capit Long dirasakan menjadi dingin, ia bertanya, ini bukan tempat dunia. Mungkinkah? Wajah Cuan rumah boneka memperlihatkan kemurungan juga, ia berkata, di sini hanya ada kehidupan boneka, Xiao Capit Long juga terbelalak, tertegur di tempat. Lama sekali, dengan dipaksakan, dengan memberanikan diri bertanya, dunia boneka Cuan rumah itu menganggukan kepala, ia berkata, tidak salah, hanya dunia boneka, tertawa sebentar, ia menyambung keterangannya, apa bedanya dunia boneka dan dunia manusia. Manusia hidup seperti impian, sama juga dengan boneka, Louis B.J. berkata, di dalam dunia manusia, orang itu dipermainkan oleh yang berkuasa. Dan di sini, kita dimainkan oleh orang, sekujur tubuh Xiao Capit Long terasa semakin dingin, ia bertanya, Cung Cung, bagaimana sebutanmu yang mulia Cuan rumah itu menjawab dengan kata-kata murung. Aku menetap di sini sudah lebih dari 20 tahun, mana ingat nama asliku? Mereka menamakan aku sebagai Raja Boneka, panggil saja dengan sebutan itu, tapi, Cuan rumah yang menyebut diri sendiri sebagai Raja Boneka memotong perkataan Xiao Capit Long dan berkata, 20 tahun lagi, ku kira kalian juga bisa melupakan asal-usul dan nama sendiri, di depan orang asing, simpet kun tidak mau bicara. Ia bungkam, menyerahkan semua kebijaksanaan kepada Xiao Capit Long. Tapi, keterangan Cuan rumah boneka tersebut sangat mengejutkannya, tanpa disadari ia berteriak, 2, 20 tahun senonnya naik, karena tidak akan hidup di dalam komplotan boneka hidup sampai 20 tahun. Cuan rumah boneka itu menganggukkan kepala berkata, Ya, 20 tahun, di saat aku baru memasuki dunia hayalan boneka, aku juta tidak tahan dan tidak sanggup menerima tekanan dua batin yang hebat, satu hari pun tidak sanggup, mana bisa bertahan hidup bersama-sama dengan jiwa boneka. Tapi, hari demi hari ku lewatkan, bulan demi bulan ku lewatkan, akhirnya tahun berganti tahun, 20 tahun aku bertahan. Biar bagaimana aku masih hidup, seorang yang hidup lebih baik daripada mati, simpekun memalingkan kepala, 2 butir air matu jatuh ke lantai. Ia tidak mau mengucurkan air matu jatuh ke lantai, ia tidak mau mengucurkan rasa kesedihan di depan orang apalagi di depan orang yang belum dikenal. Sayang penghidupan itu sangat menekan jiwanya, dia menangis. Xiao Capit Long masih mengilmiah sesuatu, ia meragukan adanya dunia boneka, memandang kepada si Raja Rumah Boneka Ajaib, memandang pendekar tikar terbang Lui Biye, akhirnya memandang kepada pendekar kuda Semberani Liong Kui. Kepada mereka ia bertanya, kalian tahu, bagaimana kera kehadiran kalian di tempat ini Lui Biye balas memandang Xiao Capit Long, ia bertanya, kau tahu, jalan dua yang ditempuh menuju ke tempat ini Xiao Capit Long menyengir. Bukan saja tidak tahu. Percaya pun sulit diterima, ia berkata terus terang. Lui Biye menenggak araknya, ia berkata, ya, sulit untuk dipercaya. Siapapun tidak percaya, bagaimana seorang manusia hidup bisa jadi boneka kerdil. Bahkan menjadi boneka hidup. Yah, percaya pun begitu, tidak percaya pun begitu juga, aku hidup di dalam hayalan yang seperti ini selama 12 tahun, mengharapkan satu impian, ku harapkan terjadi sesuatu, aku bisa sadar dari impian ini. Tapi, impian tetap impian. Aku hidup di dalam impian selama 12 tahun. Impian yang tidak bisa dibangunkan, Liong Kui juga turut berkata, sekarang kita harus percaya bahwa impian itu adalah suatu kenyataan hidup juga, Raja Boneka mencicipi araknya perlahan dua, dan dileptakan pula di meja. Setelah itu, memandang Xiao Capit Long, dia mengajukan pertanyaan, sebelum Tuan berada di tempat ini, pernahkan mengalami jiwa krisis Xiao Capit Long menganggukan kepala, kami pernah berada di ambang pintu kematian, jiwa kalian juga ditolong oleh seorang yang bernama Tiang Kong Chu, bertanya lagi si Raja Boneka. Bagaimana Chung Chu bisa tahu bertanya Xiao Capit Long? Raja Boneka menghela nafas, ia berkata, keadaanku tidak jauh berbeda dengan keadaan kalian. Di saat jiwaku terancam maut, Tiang Kong Chu yang memberi pertolongan. Tapi, Louis Bie memotong pembicaraan si Raja Boneka dan berkata gemas, tapi maksudnya menolong kita itu bukan dengan maksud baik. Kita dijadikan budak duanya, kita dijadikan mainan duanya yang paling istimewa, memandang kepada mereka, Xiao Capit Long bertanya, di antara jiwai bertiga, siapakah yang telah melihat wajah Tiang Kong Chu si Raja Boneka menghela nafas dan menjawab pertanyaan itu? Siapapun belum pernah bertemu muka dengannya. Tapi sampai sekarang, sudah bisa tuan bayangkan bagaiman keadaan Tiang Kong Chu itu, Louis Bie menggertek gigi, ia berkata, dia bukan seorang manusia. Dia adalah biang iblis, lebih cahat daripada iblis, berkata sampai di sini, Louis Bie menengok ke arah jendela, wajahnya memperlihatkan rasa takut. Awas Raja Boneka memberi peringatan. Kalau sampai ia marah, akibatnya terlalu buruk. Dengan menggunakan dua jari, ia bisa memitas kita, Tau Xiao Capit Long mengerutkan alis, mendengarkan ke atas, memeriksa ke langit luar, dia sedang membayangkan akan kedatangan Tiang Kong Chu yang besar seperti raksasa atau kedatangan Shok Xiao yang besar seperti raksiasi, tapi bayangan-bayangan itu tidak kunjung datang. Pernah Tiang Kong Chu menampilkan diri ia bertanya. Belum, berkata Louis Bie. Tapi kita selalu dibayangi oleh ketakutan-ketakutan sendiri, boleh dibayangkan, bertanya Liong Kui. Apa rasanya hidup seperti ini? Kita selalu dirundung ketakutan. Raja Boneka berkata, untuk hari-hari pertama, memang tidak tenang dan gelisah, tapi semakin lama rasa gelisah itu sudah menjadi biasa. Tidak gentar lagi. Kita tidak perlu takut lagi. Liong Kui menatap tajam dan berkata, siapa saja yang sudah tiba di tempat ini, ia akan menjadi beku dan kaku, tidak bisa merasakan kehidupan, si Yau Capet Lang tidak tahu, betulkah ia tidak bisa merasakan kehidupan. Kini, ia hendak menenggak araknya, diambilnya cawan arak, diminumnya cepat. Eh, tiba-tiba ia berkata, mengapa tidak mau melarikan diri? Inilah pertanyaan yang pernah Simpe pun ajukan kepadanya. Liong Kui menoleh kepada Si Yau Capet Long dan bertanya, lari ke mana betul? Kemana hendak melarikan diri? Mereka hanya berupa boneka-boneka kecil. Di dalam metal, Tian Kong Chu dan Siok Siok, lebih mudah menginjak atau melempar manusia-manusia boneka ini. Kemana mereka harus melarikan diri? Bisakah Si Yau Capet Long melarikan diri dari istana boneka? Bagaimana caranya? Mari kita mengikuti bagian berikutnya.